Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita semua mendapatkan siapanya di umil akhir telah Amin Dewan Yuriam saya hormati serta teman-teman yang saya cintai Hari ini tanggal 12 Rp. 1 kita harus mengetahui bahwa Rasulullah telah berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya Untuk menegakkan kebenaran dan menyebabkan ajaran Islam Beliau dengan sabar dan tinggi menghadapi kaum muslikin yang pada saat itu tidak mempercayai keberadaan Allah Namun tekat beliau untuk menegakkan ajaran Islam tidak pernah bergoyahkan Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini Saya Najwa Ayah Rahmat dari kelas 3B akan menyampaikan hikmah maulim Nabi yang telah dibikis dalam paket hikmah berjudul 5M Apa itu 5M? M yang pertama adalah mencontoh Meneladani semua Allah Rasul dalam segala aspek kehidupan Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul Suri Tauradan yang baik M yang kedua adalah mengubah Perubahan seperti apakah yang dimaksud? Perubahan yang dimaksud adalah berhijrah Dari yang sebelumnya negatif menjadi positif Contohnya dari yang sebelumnya malas belajar menjadi rajin belajar Dari yang sebelumnya jarang sholat kemudian menjadikan sholat sebagai kebutuhan Dari yang tadinya jarang membaca Al-Quran kemudian menjadi rutin membaca Al-Quran M yang selanjutnya adalah pembiasakan Karena amalan yang rutin walau sedikit Lebih disukai oleh Allah daripada amalan yang banyak sekaligus Tetapi jarang dilakukan Contohnya adalah saum sunah Senin Tamis Saum sunah yang selalu dikerjakan oleh Rasul semasa hidupnya Yang bertujuan untuk menghargai hari lahir beliau Serta pada hari tersebut Semua amal perbuatan manusia disetorkan oleh malaikat kepada Allah SWT M yang keempat adalah membaca Al-Quran dan Hadis Dua wasiat Rasul yang berlaku di segala zaman Sebagai pedoman umat manusia agar selamat di dunia maupun tersebut Dan M yang terakhir adalah melantukan sholawat kepada baginya Rasulullah Tanpa kita sadari Sebenarnya kita setiap harinya sering melantukan sholawat di dalam sholat kita Yaitu ketika membaca doa akhir Sebagai kesimpulan Dengan ikmah murid Nabi ini Mudah-mudahan kita bisa mengaklukkan 5 M tadi dalam kehidupan sehari-hari kita Mencontoh, mengubah, membiasakan, membaca Al-Quran dan Hadis Serta melantukan sholawat kepada baginya Rasul Alhamdulillah kita disini dapat menyelenggarakan peringatan Nabi Muhammad Alhamdulillah kita disini dapat menyelenggarakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Namun ternyata itu saja tidak cukup Sebab terselenggarannya acara, ibarat tawan Meriahnya suasana-laksana hujan Dan pelanginya adalah mutiara hikmah dan perubahan Sekian uraian yang dapat saya sampaikan Untuk kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya